Kitab Tawarih yang kedua, pasal 31. Setelah perayaan itu berakhir, banyak orang yang hadir di Yerusalem untuk merayakan pascah pergi ke kota-kota di Yehuda, Benyamin, Efraim, dan Manasheh untuk merobohkan serta menghancurkan segala mezbah berhala, tiang-tiang berhala, patung-patung berhala, dan tempat-tempat penyembahan berhala yang ada. Kemudian orang-orang Israel yang datang dari suku-suku di sebelah utara, yang telah menghadiri perayaan pascah di Yerusalem, pulang ke rumah masing-masing. Pengaturan Kembali Tugas Imam dan Orang Lewi Raja Hizkiah mengatur kembali tugas-tugas pelayanan para imam dan orang-orang Lewi di Baid Allah. Mereka dibagi dalam rombongan-rombongan dengan tugas-tugas tertentu untuk mempersembahkan kurban bakaran dan kurban pendamaian. Untuk upacara ibadah, untuk mengucap syukur, untuk menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, untuk melayani di pintu-pintu gerbang. Raja Hizkiah juga secara pribadi menyumbang binatang-binatang kurban untuk kurban bakaran harian pada pagi atau sore, untuk kurban mingguan pada hari-hari sabat, untuk kurban pada bulan-bulan baru, dan untuk hari-hari raya tahunan sebagaimana yang ditetapkan dalam hukum Tuhan. Di samping itu, ia memberi perintah kepada penduduk Yerusalem untuk memberikan bagian yang menjadi hak para imam dan orang-orang Lewi, sehingga mereka tidak perlu mencari pekerjaan lain, dan dapat sepenuhnya melaksanakan tugas mereka sebagaimana yang ditetapkan dalam hukum Tuhan. Dengan segera, orang banyak menaati perintah itu, dan memberikan hasil pertama panen mereka, gandum, anggur, minyak zaitun, madu, dan segala macam hasil bumi, juga sepersepuluh dari segala sesuatu, sebagaimana yang telah ditetapkan untuk dipersembahkan kepada Tuhan Allah mereka. Segala persembahan itu berlimpah-limpah, sehingga merupakan timbunan-timbunan yang tinggi. Orang-orang Israel dari utara yang pindah ke Yehuda, dan orang Yehuda yang tinggal di kota-kota lain juga memberikan sepersepuluh dari ternak mereka, yaitu dari lembu sapi serta kambing domba mereka, dan sepersepuluh dari persembahan kudus yang dikhususkan bagi Tuhan. Semua persembahan itu merupakan timbunan-timbunan yang tinggi. Segala persembahan itu mulai terkumpul pada bulan ketiga atau Juni, dan terus bertambah sampai bulan ketujuh atau Oktober. Ketika Raja Hiskia dan para pemimpin datang dan melihat timbunan-timbunan yang tinggi itu, mereka mengucap syukur kepada Tuhan dan memuji kesetiaan umatnya. Raja Hiskia bertanya kepada para imam dan orang-orang Lewi mengenai segala persembahan yang bertimbun itu. Azariah, imam kepala dari keturunan Zadok, menjawab, Semua ini persembahan serta persepuluhan orang-orang. Kami telah makan dari persediaan ini sampai kenyang selama berminggu-minggu, tetapi masih banyak sisanya, karena Tuhan telah memberkati umatnya dengan berlimpah. Raja Hiskia menyuruh menyediakan gudang-gudang di dalam bait Allah untuk menyimpan segala persembahan itu, segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan, dan persembahan-persembahan kudus yang telah diserahkan kepada Tuhan disimpan di setu. Konanya, seorang Lewi, dijadikan penanggung jawabnya, dibantu oleh Simei, saudaranya. Mereka dibantu oleh beberapa orang lagi, yaitu Yehiel, Azaziyah, Nahad, Asael, Yerimod, Yuzabad, Eliel, Yismachiyah, Mahad, dan Benannya. Mereka diangkat oleh Raja Hiskia dan Azariah, kepala para imam. Kore Putra Yimna, orang Lewi yang menjadi penjaga pintu gerbang di sebelah timur, bertanggung jawab atas pembagian persembahan-persembahan itu kepada para imam. Para pembantunya yang setia ialah Eden, Minyamin, Yesua, Semaya, Amarya, dan Sehanya. Mereka membagikan segala persembahan itu kepada para imam di kota-kota mereka, kepada yang tua maupun yang muda. Akan tetapi, para imam yang bertugas di dalam bait Allah dan semua anak laki-laki dari tiga tahun ke atas ke dalam keluarga mereka ditunjang penuh secara langsung. Jadi, mereka tidak termasuk dalam pembagian jatah itu. Para imam dicatat namanya dalam daftar silsilah menurut kaumnya, dan orang-orang Lewi yang berusia 20 tahun ke atas dicatat dalam daftar kelompok kerja mereka. Setiap keluarga imam yang terdaftar, yaitu anak istri mereka, menerima jatah makanan secara teratur. Mereka tidak mempunyai sumber nafkah lain karena seluruh waktu dan tenaga mereka diabdikan untuk melayani di dalam bait Allah. Di setiap kota, ditunjuk seorang imam untuk mengurus pembagian jatah makanan serta pembagian lainnya kepada semua keluarga imam di daerah itu dan kepada semua orang Lewi yang terdaftar. Dengan cara itulah, Raja Hiskia mengatur pembagian itu di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik yang menyatakan kesetiaannya dan yang benar dalam pandangan Tuhan Allahnya. Ia berusaha keras agar rakyatnya menaruh hormat serta menghargai bait Allah, hukum Tuhan, dan kehidupan yang saleh. Ia melakukan semuanya dengan kesungguhan hati dan segala usahanya berhasil. Terima kasih telah menonton!